Halo guys selamat datang lagi di tutorial playstation oke pernah berpikir gak PS3 Super Slim itu kok jarang laku padahal itu konsol PS3 yang paling baru ini kita bahas ya tapi sebelumnya jangan lupa like share subscribe let's go guys Halo guys nah saya bingung ya kadang berpikir ya kok bisa orang mau beli PS3 malah pilih yang slim padahal PS3 Slim itu keluaran yang lama atau mungkin gak lama banget sih tahun 2009 padahal ada yang terbaru lagi loh ada yang diberbaru lagi loh yaitu PS3 Super Slim nyaris tahun 2012 kan ya 2012-20 sekarang kan 11 tahun lah ya 11 tahun ya enggak waktu enggak waktu yang sebentar tapi ya berbandingan dengan Slim ya lama Slim lah ya Nah kenapa gitu kenapa kok eh apa namanya banyak orang yang mencari Slim gitu kita bahas kali ini ya yang pertama adalah brandingnya branding Slim itu sudah kuat sekali di beberapa gamers konsol PS3 gitu ya apalagi di renta-rental gitu ya banyak orang bilang renta-rental itu bilang PS3 Slim selim 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 anti yilot anti yilot anti yilot anti ini anti itu gitu ya yang dimana ketrigger orang itu pasti pilih yang Slim 25 ya entah itu rental entah itu pribadi padahal ada yang lebih baru yaitu Super Slim yang dimana kemampuannya itu gak kalah gitu ya nggak kalah nggak kaleng-kaleng malah itu kadang space game itu lebih bagus karena ya satu umur lebih muda ya kan eh apa eh setara hardware itu lebih baru ya kan terus RSX nya lebih kecil ya kan jadi panasnya nggak begitu panas seperti PS3 Slim gitu jadi ya lebih apa ya bisa dibilang lebih apa tidak enggak sih ya tergantung pemakaian ya lebih apa ya lebih dibilang lebih nggak lebih panasnya daripada PS3 Slim gitu ya Nah kenapa ya tadi ya brandingnya karena orang di rental orang gamers gamers PS3 itu bilangnya PS3 Slim itu bagus setelah lagi yang 25 branding kenapa PS3 Slim itu nggak laku sampai sekarang jarang laku lah ya kebanyakan orang belinya seri atau Slim seri 25 gitu guys yang kedua ya PS3 Slim sorry PS3 Slim itu nggak laku di pasaran atau jarang yang cari karena firmware nya ya firmware nya itu berpengaruh nah kalau kalian PS3 itu kan tadi brandingnya adalah seri 25 25 apa CW ya bacakan ya Nah bacakan seri CW itu tidak bisa di install atau tidak bisa dipasang di PS3 Super Slim nggak akan bisa sampai kiamat pun nggak akan bisa gitu ya karena ya itu sudah sudah diprotek oleh Sony yang bisa diprotek oleh Sony yang bisa di install CW yang bisa di install CW hanya seri Slim atau tipe Slim seri Block 0 21 25 ya seri 3 0 Slim tidak bisa juga gitu ya sama diprotek oleh Sony juga gitu jadi ini ini yang menyebabkan PS3 Super Slim itu jarang diminati orang karena nggak bisa CW nggak bisa main game bajakan atau modifikasi firmware dengan leluasa gitu ya itu yang faktor keduanya jadi seperti itu oke yang ketiga ya kenapa PS3 Super Slim itu nggak begitu laku ya jarangnya nyari karena rilisnya yang mepet banget ya mepet banget ya mepet banget dengan yang namanya rilisnya PS4 bayangkan ya PS3 Super Slim itu rilis di tahun 2012 2013 PS4 gen pertama rilis guys buh buh ya kan jadi ya Sony itu fokusnya ke PS4 bukan ke PS3 Super Slim iklannya ya kan sponsornya semuanya itu PS4 ya karena jarang ada yang PS4 Super Slim makanya itu PS4 Super Slim sorry PS3 Super Slim itu bisa dibilang banyak orang nggak tahu ada yang namanya PS3 Super Slim taunya ya PS3 Fat dan Slim gitu kadang ada juga orang yang ini emang PS3 ya ini Oreo atau KW gitu ya gitu itu saking nggak tahunya karena itu tadi ya apa namanya Sony sudah fokus ke PS4 nggak lagi ke PS3 Super Slim apalagi gitu makanya banyak orang yang nggak tahu kenapa penjualan PS3 Super Slim itu nggak begitu bagus seperti PS3 Slim dan itu jarang di cari ya atau jarang dibeli ya harus tetapi menurut saya kalau kalian ingin lebih awet lagi ya pastinya ya pastinya ya PS3 Super Slim lah ya karena dari segi umur lebih mudah mesin juga lebih diperbarui jadi lebih dioptimalkan dari kerosokan-kerosokan yang mengakibatkan PS3 Super Slim itu ya rusak gitu ya jadi jadi sudah diminimalisir oleh Sony gitu ya jadi dari tuirnya yang diperbarui dari RSR yang lebih kecil dan seperti itu oke guys gitu ya jadi kalau kalian berniat beli PS3 Super Slim ya silahkan beli itu apa namanya kalian tidak akan rugi walaupun ada beberapa kekurangan terbihan dari PS3 Super Slim kalau ada pertanyaan silahkan kok tuliskan kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe bye bye dadah